Hai semua, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Dapurnya Hesti Dalam video kali ini aku mau berbagi resep Cara membuat kue lapis Tekstur kuenya lembut, rasanya enak banget Dan ini kuenya anti patah ya Cocok banget buat ide jualan Dan isian snack box Bagaimana cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai Bagi yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan aktifkan loncengnya Kalau udah, terima kasih Yuk langsung aja ke cara membuat Siapkan wadah besar Masukkan tepung tapioca sebanyak 400 gram Atau sebanyak 40 sendok makan Persendoknya setara dengan 10 gram 100 gram tepung terigu protein sedang Atau setara dengan 10 sendok makan Persendoknya setara dengan 10 gram 250 gram gula pasir Atau setara dengan 17 sendok makan Persendoknya setara dengan 15 gram Tambahkan 1.4 sendok teh garam Dan 1.4 sendok teh vanila bubuk Bisa juga menggunakan vanila cair Lanjut ini diaduk Sampai semua bahan tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata Lanjut masukkan 1300 ml santan Ini dari 1 butir kelapa asli Jangan lupa sebelum diparut Kelapanya dikupas terlebih dahulu ya Ini aku masukkan santannya secara bertahap Lalu lanjut diaduk Sampai semua bahan tercampur rata Buat teman-teman yang baru bergabung Di channel ini Klik dulu tombol subscribe-nya ya Jangan lupa like dan share video ini Ke media sosial yang kalian punya Aktifkan juga loncengnya Agar kalian selalu update Video-video terbaru dari aku Nah kalau santan sudah masuk semua Dan tekstur adonannya sudah halus dan licin Untuk total adonannya menjadi 1750 ml Lalu lanjut bagi adonan menjadi 3 bagian Untuk bagian pertama sebanyak 750 ml Bagian kedua 750 ml Dan untuk yang ketiga 250 ml Untuk adonan pertama aku beri warna hijau Aku pakai pasta pandan secukupnya Lalu lanjut diaduk sampai warna tercampur rata Untuk adonan kedua aku mau kasih warna putih Sebelumnya ambil dulu beberapa sendok adonan Lalu tambahkan 1 sendok teh pewarna putih Aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Tuangkan ke dalam adonan Lalu lanjut diaduk Sampai warna tercampur rata Untuk adonan terakhir aku beri warna merah Lalu lanjut diaduk sampai warna tercampur rata Nah kalau sudah selesai Ini siap untuk dituangkan ke dalam loyang Siapkan loyang Aku pakai ukuran 18 x 18 cm Tuangkan sedikit minyak goreng atau secukupnya Lanjut ratakan minyak ke seluruh permukaan loyang Nah kalau sudah lanjut siapkan kukusan Jangan lupa air kukusannya dididihkan dulu Masukkan loyang ke dalam kukusan Lalu lanjut tuangkan adonan berwarna hijau Sebanyak 150 ml Sebelum dituang harus diaduk-aduk terlebih dahulu Agar adonan tidak mengendap Lalu ini dikukus selama 5 menit Pakai api sedang cenderung kecil Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain bersih Agar uap kukusan tidak menetes ke dalam adonan Nah setelah 5 menit Lapisan pertama sudah matang Cek dulu menggunakan sendok Kalau tidak ada adonan yang menempel Artinya siap ditimpa adonan selanjutnya Masukkan adonan berwarna putih sebanyak 150 ml Sebelum dituang jangan lupa diaduk-aduk dulu ya Lanjut dikukus lagi selama 5 menit Lakukan hal yang sama sampai adonan hijau dan putih habis Nah kalau adonan hijau dan putih sudah habis Tuangkan adonan berwarna merah Lanjut dikukus selama 25 menit Atau sampai kuenya benar-benar matang dan tanah Nah setelah 25 menit dikukus Kuenya sudah matang dan tanah Ini siap diangkat Kemudian diamkan kue sampai benar-benar dingin Nah ini kuenya sudah dingin Ini setelah aku biarkan selama semalaman Jadi kalau teman-teman membuatnya sore Baru bisa dikeluarkan dari loyang Itu besok pagi ya Lanjut sisir gue menggunakan sepatu Agar mudah dikeluarkan dari loyang Nah ini dia hasilnya Cantik banget ya Lanjut siap dipotong sesuai selera Ini aku mau potong menjadi 3 bagian dulu Nah ini dia hasil potongan kuenya Perpaduan warnanya cantik banget Ini kuenya super lentur dan tidak mudah patah ya Kalau mau dipotong kecil-kecil juga bisa banget Ini cocok banget buat ide jualan dan isian snack box Kalau dipotong kecil seperti ini Hasil totalnya menjadi 35-45 potong Untuk rincian modalnya nanti aku jelaskan di kolom deskripsi ya Nah gampang banget kan cara buatnya Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih